Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Rene Astuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Rene Astuti di video kali ini kita mau membahas tentang pertanyaan kok Mbak Rene ini bisa sih sambil dagang, sambil masak ngurus anak, ke youtube segala macem jadi sebelum aku cerita, jangan lupa subscribe dulu tombol merahnya kita bagi-bagi pengalaman bagi-bagi ilmu sambil ini jaga warung di sore ngurusin jadi singkat cerita begini tadinya aku tuh cuman iseng-iseng hobi aku kan kenapa kau lagi senggak nonton youtube kalau udah beres dapur, udah beres masak terus itu buka warung, jaga warung lanjut lagi karena tadi ada yang beli nah jadi nyambung lagi jadi sebenernya sih tergantung kitanya aja mau maju maju apa enggaknya semua emak-emak itu bisa ini kan cuma modal hp doang kalau misalnya dirimu semua temen-temen punya keahlian apa masak atau keahlian apa gitu itu sebenernya bisa jadi sumber judul kamu di youtube itu bisa karena semua itu bisa kan cuma bermodalkan hp sama kuota paling kan ngedit-ngedit nanti kan pakai aplikasi buat download semua bisa kok aku sambil ngeliatin warung gitu tau nah jadi kayak video-video awal aku tadi kayak bangun pagi terus itu kayak aku nanti ada challenge makan terus itu kayak mukbang segala macem itu ya sebenernya ya perhari sehari-sehari-sehari bikin videonya enggak sehari bergitu enggak jadi buat semuanya itu bisa awal mulanya itu dari kita sendiri kita mau maju apa enggak gitu jadi ada yang tanya ribet enggak ya sebenernya ya enggak ribet juga sih namanya ngedit paling ngedit ya namanya kita kan sesempatnya aja siapa tau kan youtube kan bisa kita boleh sih ngandelin youtube uangnya gede gitu iya bisa cuman kita enggak boleh berpatokan kayak gitu insyaallah juga siapa tau nanti viewersnya melejit gitu kan alhamdulillah bisa 4 ribu contayang gitu bisa seribu subscriber rejeki kan gitu siapa tau pelan-pelan menggunakan yang baik hal yang baik itu kan bagus juga sih daripada nonton doang terus nyinyir doang gitu kan soalnya semuanya itu bisa dilakuin buat para emak-emak di rumah di rumah juga bisa kayak apa namanya beberes apa segala macam ngeliat youtube-youtube lain juga bisa kok hobi masak dia bikin video masukin youtube kalau misalnya dia hobi beberes atau dia kreatif di rumah gitu bisa semua itu bisa gitu buat yang tanya-tanya boleh nah juga kamu juga bisa bagi pengalaman sama aku aku juga bisa bagi pengalaman kamu kita sama-sama mencoba gitu kan berbagi ilmu sama saya juga masih belajar gak tau apa-apa malah perlahan-perlahan bisa gitu ya kan istilahnya setahun entah kedepannya kita bantu perekonomian kita youtube kan sekarang sudah mendunia siapa aja bisa main lanjut lagi jadi begitu ya kawan-kawanku kita mencoba bareng-bareng gitu ya kan maun pagi dagang habis dagang cepiring habis cepiring tuh bisa bisa bikin video tuh judulnya emak-emak bisa ngeyoutube ya ini kayak judul aku emak-emak bisa ngeyoutube gitu istilahnya aktivitas di pagi hari kamu tidur terus kamu biasanya pagi solat subuh dulu terus habis solat subuh kamu bersihin anak nyiapin makan anak setiap hari kayak gitu terus kayak vlog kemana ke pasar apalagi jalan-jalan gitu semua bisa kita lakuin gitu ya kan yang penting halal kalau misalnya aku dikasih masukan juga seneng banget aku dikasih masukan gitu ya kan kan sama-sama belajar gak kayak sedia itu misalnya nyinyir aja ya kan sekarang nyinyir mah gak di gak dapet duit say nyinyir tuh apa sih gak jelas kayak emak sukanya yang sukanya yang positif-positif aja gitu yang menghasilkan gak merugikan orang lain gitu biarin orang bilang alay apa terserah gitu kan namanya hobi gitu ya ada deh sampai sini dulu nih kayak habis ini habis ini aku mau nyiapin mandinya si Gani mandinya anak aku bisa buat video mandiin Gani gitu mudah sih gak jelas banget ya bikin video ini tapi kan namanya kita kita berusaha melancarkan kalau youtube itu kan kita kadang malu-malu ngomong di youtube tapi emang dasar aku dari dulu itu pede jadi aku ngerasa gitu ngomong kayak gini pede padahal yang gak bagus-bagus amat gitu ya kan saya dari dulu itu pede jadi bakat itu kalau bisa dikeluarin kalau punya bakat itu begitu jangan malu-malu yaudah sampai sini dulu ya yang nonton video aku jangan lupa lah di subscribe di like di komen di share siapa tau kan kita saling membantu kamu viral aku viral yaudah sampai sini dulu jangan lupa berbagi semoga saat selalu dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati